kita didukung oleh pak rekram sama sdp terus abis itu kita dibilang sama mereka ya harus coba dibuktikan gimana nih main di depan Indonesia atau di depan orang luar oke ada main yang lain oh jelas di depan orang luar oke langsung didukung karena banyak dari temen-temennya Jono, buling-buling ini biasa gak tau Indonesia dimana misalnya Bali ada di Indonesia bener Bali di dalam Indonesia terus kita emang misi band ini dari awalnya tuh emang kita pengen main di luar karena musik kita adalah 85% liriknya barat bukan tanpa alasan hanya simple aja sebenernya karena Indonesia selalu dikenal dengan kebudayaan tradisional nah lalu di identikkan orang-orang yang juga tradisional dalam tanda putih kampungan gak modern nah kita pengen membuktikan ke dunia luar kalau eh main di Indonesia tuh punya club juga musisi-musisi keren punya festival bisa datangkan di sekitar negara yang gede apa namanya bandara tetangga mereka datang semua kayak Java Jazz, Java Rockinland, Java Soul Nation nah terus yaudah kita disuruh menyebarkan itu kita dapet dukungannya langsung pas lagi Shanghai World Expo sebenernya kita ketemu dengan Bunga Pari dan Bunga Marial Kang yang dibilang dan kita akan mendukung dan baru sekarang saya akan berulang ke realisasinya say it again about what you have in your mind ya istilahnya kita seperti bermain ini di dalamnya ada skorpion dan bunturnya sangat tajam tapi dihitungku sedangkan sangat menis ya artinya kita bisa kita bisa mainin muzik muzik kita kan muzik Amerika dan Amerika tapi kita bisa mainin muzik mereka lebih baik daripada orang Amerika padahal kita bukan orang-orang Amerika termasuk saya saya bukan orang-orang Amerika juga tapi beliau-beliau ini jadi begitu maksud saya mungkin Google ada tau apa tidak mungkin ada pertanyaan dari penonton tapi sebelumnya mungkin diperkenalkan kru yang lain mungkin yang dari Indonesia siapa aja yang ada oh iya itu ada si Iver yang fotografer betiri-betiri 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 udah tau selahnya kalau my dear Amerika dimana tempatnya yang bagus turuli terus dia tadi ngetir dari LA kesini always 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 all siapa lagi ya Rune? ada Pak Jeff ya iya iya pajang yang ini yang bantu-bantuin kita banyak kalau di waktu jelas aja sudah di DKI DKI oh iya DKI 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 kameramen untuk ngasih laporan ke sponsor-sponsor kalau kita disini gak belajar saja dan disini berperang seharusnya juga ada Bu Lili dan oh iya Bu Lili orang menterian tapi dia memutuskan tinggal di Washington DC ketemu di New York ha? ketemu di New York iya katanya ketemu di New York aja nanti saya buka untuk pertanyaan dari penonton dari audiens mungkin ada yang ingin ditanyakan saya tau ada fans beratnya katanya katanya tanya 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 ya terima kasih sebelumnya dan terima kasih tadanya Pak Mas Bugun Bang Jono dan Mas Boyd kita dari Persatuan Mahasiswa Indonesia kebetulan ingin bertanya apa persiapannya untuk manggung di San Francisco yang dikenal sebagai kota sekredilik yang tahun 70-80-an dan gimana cara untuk mengenalkan musik Indonesia dengan latar belakang blues terus persiapan kita sama aja sih di setiap apa distrik persiapan persiapan mental aja persiapan terus kita pilih lagu yang cocok biasanya juga kita setiap-setiap gigs itu songlistnya beda-beda bergantung apa namanya bergantung tempatnya vibe-nya seperti apa nih enaknya enaknya bawa yang lebih rock atau mungkin ada beberapa tempat yang musiknya ya blues jadi kita belum lihat sih menu-nya seperti apa persiapannya ya kesederhana kayak gitu aja sih jadi aku bisa lihat album kita yang nirilis sama LVM Records namanya Solid Ground itu album terbaru kita label 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 LVM Records based in New York so wah 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 cukuk 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 jadi kita tuh kok udah suara aneh ya 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 cukuk 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 ada 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 pertanyaan lain mungkin ini mengenai susunan apa tadi persiapannya lagu-lagunya disusahkan pada saat audiensnya ada pada saat mau manggung nanti gitu ya iya kita biasanya harus datang kalian lihat iya iya nanti di backstage kita baru maka lagi dicocok gua jelasin jadi kayak kita pernah main di tempat bikers apa isinya itu di orkestrel itu kita masuk aja dilihatin dan mereka langsung langsung sepi nah disitu kan kita kan ga mungkin main lagu ballet yang lagu manis kita harus main lagu yang dang jadi mereka oh this guy good oke mereka bisa minum-minum lagi tapi kalo kita main lagu manis bisa dilempar itu beras kan nah kalau sebenernya kalo kita main di bar yang orang-orang tua kayak di Chicago kemarin orang lagi makan lagi dine terus habis itu kita main dang itu kan mereka bisa ular jadi kita harus mungkin pertanyaan saya Pak Jono Pak Jono tidak begitu coklat ya jadi dari mana asalnya salah kasing saya pak kasingnya beda yang bener aja originally from UK oh oh you can't tell me about your background your ex-marine yeah please yeah I used to be in the marines in England and then I got I decided to leave the marines because I love music So, I moved to Indonesia. What year? 1999. And I ended up teaching English for a couple of years. When you moved to Indonesia, were you a tourist? Yeah, I was just jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. With my raksol. Backpacker. Yeah, backpacker. Why did you choose Indonesia? Actually, I had four choices. Kan, saya lagi pulang dari Australia. Saya kerja di Australia satu tahun. Saya pulang ke Inggris. Harus pilih salah satu negara di Asia untuk transit. Pilihannya Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam. Singapore terlalu modern, terlalu kayak London. Mahal juga. Kan, gue masih bokeh. Malaysia kurang tertarik. Karena saya pernah visit Malaysia dan... Al-Kakur. Iya, itu sedikit boring. Masih, benar-benar. Maaf. Maaf. Vietnam, itu sedikit menakutkan. Karena kamu tahu tentang perang dan perang dulu ya. Dan saya tertarik sekali sama Indonesia. Terutama Aceh. Jadi saya lagi ke Aceh, Pak. Lautnya bagus. Pohon-pohon, nasi perawan semua. Pohon-pohon. Hutan-hutan. Oh, saya ketemu jodoh dong. Iya. Iya. Betul. Betul. Iya, saya ketemu jodohnya. Jodohnya orang yang ke Aceh. Iya. Iya, saya di sana. Kan saya beritahu tentang musik scene dalam Indonesia juga? Surprising? Iya, musik scene dalam Indonesia. Tapi kamu tidak tahu tentang musik itu seperti ini. Iya, begitu saya di Aceh kan. Nonton televisi, musik-musik industri semua. Ah, saya akan mati. Karena saya tidak benar-benar suka musik yang lain. Dan ketika saya berjalan ke Jakarta. Kan Jakarta is a big metropolitan city They got everything Saya masih Kangen sama live music Saya mau cari pahar yang bagus Saya mau live music berkualitas Saya ketemu di BB Nah disitu tempatnya saya ketemu sama beliau Beliau Junjun Beliau siapa? Beliau Ketemunya waktu apalagi Dia main atau Kita dulu Setia nonton disana Setiap malam satu Kita sering nonton disitu Ada banyak namanya Big City Blues Big City Blues They used to play there Every Friday night So I used to go watch them with my wife Ruben used to go watch them On his own And then During the break Kan mereka punya break 30 menit Ruben sering Ngisi Ngisi Waktu kosong mereka Main Terus Kenalan sama dia Wah Kamu keren banget Saya biar dia main gitar Bisa 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 Sekeran itu ya Terus Saya tanya sama Bimio Kamu main dimana lagi selain ini Terus dia Dia lagi main di Kemar Udah gila di Kemar Saya ikutin terus Mana dia pergi Saya ikutin nonton Akhirnya kita Kita ke satu studio Terus kita jaming Dan gitulah Kesahabatan kita Dari tahun 1999 atau 2000 atau 2003 2003 2003 Jadi form bandnya kapan? 2003 akhir 2004 2004 2004 Terus Bertiga atau Ya Dulu ada drama Masih sekarang Gue pergi gabung Tahun 2008 Dan waktu pertama kali gabung Kita langsung main di KML Jadi Jono kan balik ke UK Terus Dia ada Waktu ribu Dia balik ke Jakarta Kita nanti Yang bertiga sementar Terus kita main di KML Festival Kayak gitu lah Bagaimana So what make you successful? Consistency We started from nothing Kita mulai dari 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 Kaffee autop megap Subана Terima kasih.